Hai semua di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi Kali ini isiannya beda ya teman-teman dari yang lain Rasanya enak dan cara buatnya juga mudah Tunggu berlama-lama yuk langsung aja kita buat Pertama kita potong-potong dulu kentang seberat 350 gram Kemudian kita rebus selama 10 menit Setelah 10 menit kentangnya sudah empuk dan kita pindahkan ke wadah bersih Kemudian kita haluskan dengan menggunakan gelas seperti ini Oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Bagi yang udah terima kasih banyak Kalau sudah halus seperti ini kita tambahkan daun bawang dan seluruh yang sudah kita iris Sebanyak 2 batang Kemudian tambahkan seasoning Disini aku pakai lada bubuk, garam, kaldu bubuk Kemudian tambahkan juga 3 sendok makan tepung maizena Kemudian kita aduk sebentar Lanjut tambahkan bawang merah yang sudah digoreng sebanyak 6 siung Nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman Saatnya kita bentuk dan kita beri isian Disini aku pakai isiannya telur puyuh Ambil 1,5 sendok adonan seperti ini Kemudian kita pipikan dan isi dengan telur puyuh Kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian lakukan sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini sudah selesai kita beri isian Satu resep ini menghasilkan 17 buah kroket telur puyuh Kalau mau hasilnya lebih banyak bisa diperkecil Kemudian baluri dengan tepung basah dan tepung panir Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah selesai langsung aja kita goreng ya teman-teman Kita goreng dengan minyak panas dan api sedang Dan jangan lupa dibalik supaya matangnya merata Dan kalau sudah golden brown seperti ini Langsung aja diangkat dan tiriskan Nah ini dia kroket telur puyuh Bisa teman-teman jual dengan harga Rp 2.000-3.000 Sesuaikan aja dengan modal masing-masing Rasanya enak banget dan selamat mencoba! Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi Kali ini aku mau bikin risole seribuan Cukup tambahkan satu bahan ini aja Dijamin kulitnya lentur dan anti sobek Atau berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara pembuatan Pertama kita panaskan sedikit minyak goreng Kemudian kita tumis 3 siung bawang merah yang sudah diiris Kita tumis sampai wangi Setelah wangi kita masukkan 100 gram wortel yang sudah dikukus Kira-kira ini kita pakai satu batang wortel ukuran besar ya teman-teman Bukan juga 150 gram kentang yang sudah dikukus Jadi kentang dan wortelnya sudah dalam keadaan empuk Kemudian kita aduk rata Selanjutnya kita tambahkan seasoning Yaitu setengah sendok makan lada bubuk Kemudian setengah sendok teh garam Selanjutnya kita aduk rata Supaya lebih creamy kita tambahkan 200 ml larutan terigu Ini kita aduk ya teman-teman Kita masak sampai mengental Setelah itu kita tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk Kemudian kita aduk rata dan kita masak sampai matang Nah kalau sudah matang seperti ini Kita angkat dan biarkan dingin Selanjutnya kita buat untuk bahan kulitnya Siapkan wadah bersih Kemudian masukkan 30 sendok makan tepung terigu Sendoknya tidak terlalu munjung ya teman-teman Makan juga 5 sendok makan tepung tapioca Kemudian tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir Untuk gula pasir ini opsional ya teman-teman Kalau tidak mau manis bisa di skip aja Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian masukkan 700 ml air Kita masukkan bertahap sambil diaduk Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing Kurang dari 700 ml ataupun bisa lebih Kemudian kita aduk ya teman-teman Oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Bagi yang muda terima kasih banyak Supaya hasilnya mulus dan halus kita saring Setelah disaring tambahkan 1 butir telur suhu ruang Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata Setelah tercampur rata kita tutup dan diamkan 30 menit sampai adonannya relax Untuk bahan selanjutnya siapkan 7 sendok makan tepung terigo Kemudian tambahkan sedikit garam Kemudian tambahkan air 300 ml Dan kita aduk rata Nah ini untuk baluran terakhir ya teman-teman Kemudian kita tambahkan juga 250 gram tepung panir Nah ini sudah 30 menit dan adonan sudah relax Sejak untuk dicetak Jangan lupa diaduk dulu Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis Kita gunakan api kecil ya teman-teman Kemudian ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini Kemudian kita ratakan Kemudian kita biarkan matang sampai nanti kulit risolnya terlepas sendiri dari teflon Nah kalau sudah terlepas seperti ini Berarti sudah matang dan bisa kita pindahkan ke wadah bersih Nah kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri kulitnya lentur dan antisobet Kalau teman-teman ikuti resepnya dari awal tanpa di skip Insya Allah akan berhasil 100% Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman Kalau mau yang diluarnya halus berarti yang berpori di dalam atau sebaliknya Kemudian langsung aja kita isi dengan 1 sendok adonan seperti ini Dan kemudian kita lipat seperti yang ada di video Nah kira-kira hasil seperti ini Kemudian kita lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah selesai kita lipat Langsung aja kita baluri dengan tepung basah dan tepung panir Terima kasih telah menonton! Kalau untuk prozen dijual bisa di packing dengan mika seperti ini ya teman-teman bisa tahan sampai 1 bulan Silahkan disimpan di freezer dengan wadah yang tertutup Nah sekian dulu ya teman-teman untuk resep di selari ini Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum